Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Kreasi baru Untuk isian tahu pong Kita menggunakan kentang Yang kita akan bumbui Disini untuk tahu pongnya Sudah saya siapkan 20 biji Kita sisihkan Lalu ini ada 3 buah kentang Yang banyaknya ini tadi Sebelum dikupas 350 gram Kita akan potong-potong kecil Terlebih dahulu untuk kentangnya Kita potong-potong kecil Kalau di goreng biar cepat Setelah selesai kita potong Kita kembalikan ke tempatnya Kemudian kita goreng Setelah minyak panas Masukkan kentang yang sudah dipotong tadi Jangan lupa diaduk-aduk Biar matang Kentang sudah ringan Seperti ini saja sudah cukup Ini sudah matang Kita tiriskan Kemudian selagi masih panas Kita haluskan Kentang Bisa diulek Atau dihaluskan pakai apa saja Yang penting kentang bisa halus Setelah halus Kita sisihkan dulu kentang Kemudian kita pecahkan 2 putih telur ayam Lalu saya akan tambahkan sedikit garam Kocok lepas Sampai tercampur merata Lalu kita goreng telurnya Ini sudah saya siapkan Minyak sedikit Kemudian kita goreng telur Goreng sambil diari-ari Biar hasil telurnya Itu sedikit Hancur Ini sudah matang Sudah cukup Kemudian kita sisihkan telur Kemudian untuk tambahan sayurannya Ini ada 1 batang daun bawang Serta daun seledri Ini 2 batang Tapi daunnya itu seger banget Masih fresh Jadi kelihatan sangat banyak Kita akan potong-potong Kemudian untuk tambahan bumbunya Biar ada rasa sedikit pedasnya Saya menggunakan 3 buah cabai merah Potong tipis Setelah itu Kita kembali Bumbui kentangnya tadi ya Ini kentang yang sudah dihaluskan tadi Lalu saya masukkan Telur yang sudah kita goreng Ura-ari tadi Kemudian kita langsung saja Masukkan untuk sayuran Dan cabainya Dan cabainya Lalu saya tambahkan 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Kemudian kita tambahkan Rada bubuk Sekitar setengah sendok teh ya ini Tinggal sedikit Kaldu jamur Setengah saset Dan juga Jangan lupa Kita tambahkan Tepung kanji Atau papika Untuk pelakatnya Kita gunakan 2 sendok makan Sudah cukup Kita akan campur Pakai tangan saja Biar cepat tercampurnya Karena adonannya set Nah setelah benar-benar Tercampur ya Seperti ini Sudah saya koreksi rasa Sudah pas Kita sisihkan sebentar Kemudian kita siapkan Untuk Tahunya Tahu kita potong Seperti ini Nah jadinya Seperti ini ya Bersegi Kita langsung Isikan aja Tentangnya Kita masukkan Ke lubang Yang sudah Kita Buat Sampai penuh Nah Lihat ini ya Kita ambil Adonan Tentangnya lagi Nah ini Sudah selesai Kita isi Semua ya Bunda Kita sisihkan Pas untuk isiannya Tadi Kemudian Kita siapkan Tempat lagi Ini bekas Untuk Kocok telur Tadi Karena Saya juga akan Kocok telur Kembali Kocok Dua butir telur Kalau gak suka Bisa Diskit ya Bisa pakai Satu butir aja Saya tambahkan Sedikit kalori Jamur Biar ada rasa Kocok Sampai Tercampur Setelah Benar-benar Tercampur Sebelum Digoreng Adonan Tahu Isi Kentangnya Ini Kita Masuk-masukkan Ke Kocokan telur Seperti ini Kemudian Siap Untuk Digoreng Siapkan Minyak Yang sudah Panas Lalu Kita Masukkan Tahu Yang sudah Dicelupkan Di telur Semua Kita Celupkan Di telur Dulu Sebelum Dimasukkan Kemudian 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 Jangan Lupa Untuk Dibalik Untuk Mendapatkan Matang Yang Merata Goreng Sampai Baluran Telurnya Kelihatan Krispy Nah Setelah Warnanya Coklat Seperti ini Dan Telur Baluran Sudah Krispy Kita Diriskan Nah Ini Bunda Hasil Olahan Tahu Pong Isi Kentang Seperti ini Kulitnya Krispy Mantap Silahkan Dicoba Bunda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh